Dua penyanyi ternama Tanah Air, Happy Asmara dan Gilga Syahid, akhir-akhir ini dikabarkan tengah menjalin kedekatan. Kabar itu semakin ramai dibahas karena Gilga beberapa waktu yang lalu sempat mengunggah foto yang menampilkan kebersamaannya dengan Happy. Itu adalah pertama kalinya Gilga mengunggah foto berdua dengan Happy. Dalam foto itu, Gilga dan Happy tampak tengah berpose duduk di atas sebuah sofa. Keduanya menatap ke arah kamera dan tersenyum. Pada saat ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Happy Asmara akhirnya angkat bicara mengunggah status hubungannya dengan Gilga. Diakui Happy, dirinya dengan Gilga berteman baik. Kita mah ya temenan aja, kita semua dengan baik. Aku takut ya takut pamali kalau disebut-sebut nanti saja ya. Insya Allah ada berita baik, entah duit entah apa, kata Happy Asmara di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Jumat 19 2024. Dalam kesempatan itu, pelantun single rungka tersebut juga menegaskan bahwa dirinya memang tidak mau pacaran. Jika menemukan pria yang tepat, ia ingin langsung ke jengjang hubungan yang serius. Kan aku udah bilang, aku gak pernah mau pacaran, aku tuh maunya langsung serius ya. Langsung saja, ditunggu Insya Allah, ucapnya. Penyanyi muda, Anet Beliesia, mengaku dekat dengan anak akan Ruben Onsu, Betran Putra Onsu. Saat ditanya Boy William, penyanyi jebolan Indonesian Idol Junior ini langsung salah tingkah. Kabar kedekatan Anet dan Betran mencuat ke permukaan belakangan ini. Penyanyi muda tersebut mengaku pertama kali mengenal Betran saat menjadi bintang tamu di kanal Youtubenya. Saat menceritakan momen tersebut, Anet tampak salah tingkah di hadapan Boy William. Dalam tayangan Youtube Betran Putra Onsu, Anet mengatakan keduanya melakukan duet nyanyi untuk yang pertama kalinya. Awalnya itu kita ketemu 2019, kita kayak kolaps gitu di Youtube channelnya dia, dan kemudian kita ia nyanyi doang. Tutur Anet dikutip dari Youtube Boy William, Jumat tanggal 19 April tahun 2024. Sejak itu, Anet mengatakan hubungan keduanya semakin lengket satu sama lain. Rupanya, duet perdana beberapa waktu lalu menjadi kesan tersendiri bagi penyanyi kelahiran Balikpapan, tanggal 19 April tahun 2020.